Desa Pavlivka di bagian timur wilayah Donetsk, serangan rudal presisi tinggi militer Rusia dalam pertempuran, menewaskan lebih dari seribu pasukan Ukraina. Polisi Turki merilis rekaman kamera pemantau aksi tersangka ledakan bom di jalan Istiqlal, Istanbul, Turki 13 November lalu. Polisi mengidentifikasi pelaku adalah seorang warga negara suriah. NASA akan kembali mendapatkan manusia di bulan usaha.